Hai S3 Militer Rudal Kalistik DF-21D Pembunuh Kapal Induk Milik China telah banyak menyedot perhatian sejak mulai digunakan Angkatan Laut China pada tahun 2010 Ini karena DF-21D mampu mengacaukan kapal hidup Amerika Serikat pada jarak 1450 km dari pantai China Rudal DF-21D dapat menjadikan kunci untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Laut China Selatan dan Timur dan memperluas anti-akses area dunia kawasan maritim China dihadapan kehadiran angkatan laut Amerika Serikat yang terus meningkat menurut pengakuan US Naval Institute Angkatan Laut Amerika Serikat tidak memiliki pertahanan terhadap serangan semacam itu dan rudal itu telah membatis kemampuan Amerika Serikat untuk menanggapi krisis potensial di selat Taiwan seperti yang terjadi pada tahun 1996 Selain rudal DF-21D anti kapal Induk, China juga mempunyai rudal mematikan hipersonik KH-47M2 Kinzel buatkan Rusia Pada bulan Maret 2018, Vladimir Putin menegaskan bahwa rudal Kinzel adalah salah satu dari enam penjati hipersonik baru yang akan memasuki dinas medis Rusia tahun ini yang membuat rudal Kinzel menonjol ada kemampuannya untuk digunakan sebagai platform silangan taktis dengan hulu ledak non-nuklir yang berarti memiliki kemampuan menyerang target loiter secara presisi walaupun rudal Kinzel juga dapat membawa hulu ledak nuklir hal yang membuatnya istimewa adalah kemampuan taktisnya dalam berburu kapal perang pada jarak jauh yang bisa dibilang lebih baik daripada platform jarak jauh lainnya yang ada saat ini hulu ledak Kinzel diperkirakan antara 500 dan 700 kg yang membuat Kinzel tak ternilai dengan mengkombinasikan dari presisi jangkauan dan dampak kecepatan hipersonik yang membuatnya mampu melibu kecepatan hipersonik MAK-5 jauh lebih cepat sekitar 2 kali lipat energi kinetik dan 2 kali lipat hulu ledak berah mos buatan Rusia dan India sangat mungkin untuk memancurkan keperbesaran satu serangan dan menawakannya pada jarak 2000 km sejumlah tokoh kunci Amerika Serikat telah mencatat bawah negeri pemansang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mencegat serangan pada kecepatan tinggi Rusia berencana akan menaruh rudal Kinzel di timur negerinya untuk menyeimbangi kekuatan di pasifik dengan interceptor MIG-31K yang memiliki radius tempur 1500 km tambah janggungan Kinzel 2000 km antri angkatan udara Rusia dapat menarikkan kapal perang Amerika Serikat hingga 3000 km jauh dari pantainya selama ini kita tahu bahwa Rusia dan China sama-sama berusaha mengurangi pengaruh blok barat dan Amerika sejak tahun 1945 di wilayah itu selama ini juga kekuatan Rusia dikenal melempom di wilayah tersebut silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan juga sahabat kalian jangan lupa tekan tombol subscribe agar ketidak ketinggalan video lainnya